Shalom, selamat berjumpa dalam suara pertobatan, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD, selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Hamba percaya kehadiranmu dalam rohmu yang kudus di ruangan dimana kami berada saat ini, membuat si Iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Hari ini kami kembali rindu merenungkan tema tentang sikap tekun mengiri Yesus, khususnya bagaimana caranya agar kami bisa bertekun berbuat baik. Kami ingin merenungkan lebih dalam, apakah yang dimaksudkan dengan berbuat baik itu. Berbicara lah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firmanmu. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Salam, apa kabar saudara? Senang sekali bertemu kembali di udara. Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, sukacita, damai dan sejahtera. Dimana pun berada, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Semoga program ini memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegerapan perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firmannya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Minggu lalu, saya mulai memperkenalkan tema baru renungan kita tentang tekun iring Yesus, sesudah sebelumnya kita banyak berbicara tentang pertobatan dan kekudusan. Pertobatan dan kekudusan hidup adalah dua buah tema penting ibarat fondasi keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Di atas fondasi itu, kita masing-masing membangun kehidupan rohani kita. Sebuah rumah akan tampak jelek, walau sudah punya fondasi kokoh, kalau di atasnya tidak dibangun dengan rapi dan tidak menggunakan bahan-bahan berkualitas. Demikian juga halnya membangun rumah kehidupan rohani yang indah. Sesudah punya fondasi keselamatan yang kokoh dalam Yesus Kristus, kita masing-masing perlu melanjutkan pembangunan di atas fondasi itu dengan rajin, rapi, dan peliti. Minggu lalu, saya juga sudah menyampaikan arti kata tekun. Kata tekun dan setia sering dianggap sama, keduanya memang ibarat dua saudara kembar. Kedua kata itu menggambarkan komitmen terhadap sesuatu. Perbedaannya, setia adalah sikap hati belum dinyatakan dalam perbuatan. Sedangkan tekun adalah sikap dalam perbuatan, bukan dalam hati. Jadi, setiap kali kita mendengar kata tekun, kaitkanlah itu dengan perbuatan karya atau kegiatan. Dalam kamus-kamus bahas Indonesia, kata tekun disamakan dengan rajin, giat, dan kerja keras. Tentu saja, setia dan tekun ada hubungannya. Tanpa sikap hati yang setia, tidak mungkin seorang akan memiliki sikap tekun dalam perbuatan. Minggu ini, saya mengajak kita semua merenungkan tentang tekun berbuat baik berdasarkan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9, demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Paulus menasihati kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Tidak jemu-jemu artinya sama dengan tekun. Tekun berbuat baik hari ini, besok, hari berikutnya, dan seterusnya. Tekun berbuat baik akan membuahkan hasil pada waktunya. Paulus mengatakan, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai, ada buah dari ketekunan itu pada waktunya. Dalam Yakobus 1 ayat 4 tertulis, Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Baik Paulus dan Yakobus menulis, bahwa ketekunan menghasilkan buah pada waktunya, asal kita tidak menjadi lemah. Menjadi lemah artinya sesuatu yang membuat kita berhenti di tengah jalan, atau menjadi bosan. Melakukan sesuatu dengan tekun memang bisa mengundang kebosanan. Mengerjakan sesuatu hari ini, hari esok, hari esoknya lagi, dan seterusnya, memang bisa buat kita bosan. Kita harus mengalahkan kebosanan dan kejenuhan agar bisa tekun. Kalau kita bisa mengalahkannya, keberhasilan akan kita raih. Kita pilih yang mana? Menjadi bosan akibatnya kegagalan, atau memilih tekun hasilnya keberhasilan? Saya percaya kita semua akan memilih untuk tekun. Ada amin, Sudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ketekunan bukan hanya kunci sukses bagi pelayanan, tetapi dapat kita aplikasikan dalam pekerjaan, usaha, dan studi. Barangkali kita bisa belajar tentang ketekunan dari Kolonel Sanders. Ia adalah pendiri dari restoran siap sanji, Kentucky Fried Chicken. Pada usia ke-60, ia harus tutup restoran kecilnya, karena di tanahnya akan dibangun sebuah jalan raya. Banyak orang seusianya, dalam keadaan seperti itu, akan melemparkan handuk putih ke ring pertandingan tanda menyerah. Tetapi Kolonel Sanders tidak. Ia mulai melakukan perjalanan panjang dengan mobil tuanya, menjecahkan resep ayamnya ke restoran-restoran, satu demi satu ia kunjungi. Menurut cerita, seribu sembilan restoran yang dikunjunginya, menyatakan tidak berminat. Baru pada kunjungan berikutnya, kunjungan yang ke-1010, sebuah restoran mau coba resep ayam dari Kolonel Sanders. Ternyata, resep Kentucky Fried Chicken disenangi oleh masyarakat, dan jumlah restorannya bertambah dan bertambah banyak. Sampai saat ini, Kentucky Fried Chicken termasuk salah satu restoran siap saji yang paling banyak jumlahnya di dunia. Ketekunan Kolonel Sanders menghasilkan buah pada waktunya. Ada lagi sebuah cerita lain, tentang seorang bapak tua yang dermawan, tinggal di sebuah gedung bertingkat 2, dia tidak akan biarkan orang-orang yang meminta bantuannya pulang hampa tangan. Dia memberikan bantuan kepada mereka yang butuh pertolongan. Pada suatu hari, datang dua orang yang berkekurangan ke rumahnya, yang satu dari pintu utara, yang lainnya dari pintu selatan. Yang dari pintu utara mengetok, sesudah ia mengetok sampai seratus kali, dan pintu tidak dibuka. Ia kemudian pergi meninggalkan tempat itu, pergi ke pasar. Di pasar, ia kaget, bertemu dengan temannya yang tadi mengetok di pintu selatan. Di tangannya, kiri-kanan, memegang bungkusan yang lumayan besar. Ia bertanya, Kan tadi kita sama-sama ke rumah pak tua itu? Aku mengetok sampai seratus kali, pintu tidak dibuka, dan aku pulang. Orang yang mengetok di pintu selatan itu berkata, Aku juga tadi sebenarnya mau pulang, tapi ku tebahkan hatiku, dan mengetok terus. Pada ketokan seratus satu kali, pintu dibukakan. Orang yang mengetok di pintu utara, mengetok sampai seratus kali, dan kemudian, ia menyerah. Ia pulang tanpa hasil. Ia tidak berhasil, karena ia berhenti mengetok pintu. Ia tidak tekun mengetuk pintu, sedangkan orang yang dari pintu selatan itu, mengetuk dengan tekun, dan berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah merenungkan arti tekun, dan buah dari ketekunan itu. Saya kira kita sudah dapat memahaminya lebih baik lagi, dan kiranya dapat memotivasi kita, untuk bersikap tekun dalam usaha, dan pekerjaan apa saja yang kita tekuni. Kita pasti memperoleh buah, atau hasil yang baik, seturut dengan janji firman Tuhan. Baik, selanjutnya saya ingin mengajak kita semua, memasuki lebih dalam lagi, dari tema kita, tentang tekun berbuat baik. Khususnya, tentang berbuat baik itu. Apakah yang dimaksudkan dengan perbuatan baik? Barangkali, tanpa perlu membaca firman Tuhan pun, kita merasa mengetahui, apa perbuatan baik itu. Tetapi, lebih baik, apabila kita mencoba, menyelidiki firman Tuhan, tentang hal ini. Ada banyak bagian firman Tuhan, yang bisa menjadi referensi, tentang perbuatan-perbuatan baik itu. Tetapi, dalam kesempatan ini, saya ambil referensi dari Yakobus 2, ayat 8, dan demikian. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama, yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Apabila kita mengasihi sesama, seperti diri kita sendiri, inilah, yang dikatakan, berbuat baik. Saya kira, inilah pengertian yang paling tepat, tentang berbuat baik. Perbuatan baik, adalah kasih. Kalau kita ingin mengetahui, apakah perbuatan baik itu, maka kita perlu merenungkan lebih jauh, tentang kasih. Kita tentu sudah pernah mendengar, ada tiga jenis kasih. Yang pertama, kasih eros, yang kedua, kasih filia, dan yang ketiga, kasih agape. Mari kita lihat satu persatu, secara singkat. Kasih eros, adalah kasih dalam tingkat, yang paling rendah. Kasih ini didasarkan, pada nafsu, dan keinginan daging. Kalau pria dan wanita, saling mengasihi, oleh karena faktor-faktor, kedagingan, ini adalah, kasih eros. Apabila faktor-faktor, kedagingan itu, tidak ada lagi, maka hilanglah, kasih itu. Kalau kita mengasihi, oleh karena, tertarik akan, wajah partner kita. Maka, apabila wajah yang cantik, itu tidak lagi menarik, maka hilanglah cinta. Kalau penampilan, tidak lagi menarik, hilanglah cinta. Yang kedua, kasih filia. Kasih dua arah, kasih timbal balik. Kalau orang baik pada saya, sebaliknya, saya baik juga kepadanya. Kalau orang mengunjungi saya, pada waktu saya sakit, saya akan kunjungi, kalau dia sakit. Kalau dia datang ke pesta saya, saya akan datang ke pestanya. Kasih filia, adalah kasih, balas-membalas. Kasih filia, adalah kasih rasional. Karena itu orang berkata, tentang bibit, bebet, dan bobot. Kasih filia, adalah kasih, menurut kontrak. Masing-masing pihak berkata, apa yang ku dapat, kalau aku mengasihinya. Yang ketiga, inilah kasih, yang paling tinggi tingkatnya. Kasih agape. Kalau tadi, kasih filia, kasih dua arah, kasih timbal balik. Kasih agape, adalah kasih satu arah. Tidak mengharapkan imbalan, dari orang yang dikasihi. Inilah kasih Allah, yang sudah mengorbankan dirinya, dikayu salib, untuk menembus dosa-dosa kita. Kasih agape, adalah sebuah kasih, berdasarkan pengorbanan. Ia tidak menuntut, orang yang dikasihinya, membalas, apa yang diperbuatnya. Allah, ada dalam kasih agape, tetapi Allah tidak ada, baik dalam kasih filia, maupun dalam kasih eros. Siapakah teladan kita, dalam mengasihi, dalam tekun, berbuat baik. Yesus, Yesus adalah, satu-satunya teladan kita. Apa yang dilakukan Yesus, itulah yang perlu kita teladani. Pada waktu melakukan, mujizat pertama, dalam pernikahan kana, Yesus merubah air, menjadi anggur, kualitas terbaik. Menghindarkan, keluarga pengantin, dari rasa malu, karena kekurangan anggur. Berbuat baik, adalah menolong orang, dalam kesesakan. Yesus, menyembuhkan orang sakit, dan cacat. Yang kusta ditahirkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, dan yang mati dibangkitkannya. Berbuat baik, adalah menolong orang-orang, yang sakit, secara jasmani. Baru-baru ini, di gereja kami, ada seorang bapak, yang ketika naik sepeda, ditabrak sebuah sepeda motor. Akibatnya ia pingsan, dan ada tulang yang patah. Untuk biaya operasinya, dibutuhkan sekitar, 70 juta rupiah, jauh dari jangkauan, kemampuannya. Tetapi, ada saudara-saudara, yang menolong, menunjukkan jalan, antara lain, meminta, semacam surat, keterangan miskin, sehingga akhirnya, ia cukup membayar, beberapa juta rupiah saja. Berbuat baik, adalah menolong, orang-orang yang sakit. Yesus memulihkan hidup, seorang perempuan, yang tertangkap basah, sedang berzinah. Berbuat baik, adalah memulihkan hidup saudara kita, yang dipermalukan oleh dunia ini. Saudara, apakah perbuatan baik Yesus, yang terbesar? Ada dua hal. Ia mengorbankan dirinya, di kayu salib, untuk menembus dosa kita, sehingga kita semua, memperoleh keselamatan itu. Perbuatan baiknya kedua, yang terbesar. Ia bersedia mendiami kita, dalam rohnya yang kudus. Berbuat baik, adalah turut serta, menjadi mitra Yesus, dalam karya penyelamatan, yang dilakukannya. Dalam semua perbuatan baik itu, Yesus tidak menuntut balasan. Dalam melakukan pekerjaan baik, kita juga seharusnya, tidak menuntut balasan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kita bisa melakukannya? Apakah manusia bisa mengasihi, dengan kasih agape? Untuk berenungkan hal ini, lebih jauh, saya mengajak saudara, mengambil referensi, dari firman Tuhan, dari kitab 1 Yohanes, pasal 4, ayat 15, sampai dengan 21. 1 Yohanes 4, ayat 15, sampai dengan 21. Saya baca untuk saudara, demikian. Barang siapa mengaku, bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal, dan telah percaya, akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah, kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya, pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Kembali kepada pertanyaan semula. Apakah manusia dapat mengasihi seperti Allah mengasihi? Apakah manusia dapat memiliki kasih agapa? Saya jawab dengan tegas, tidak bisa. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Dalam ayat 18 tadi dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Siapakah manusia yang tidak memiliki rasa takut? Dalam keadaan masyarakat yang semakin penuh dengan tekanan-tekanan, siapa yang bisa mengatasi rasa takut? Kemudian, dalam ayat 23 tertulis, Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Siapakah manusia yang dapat mengasihi saudaranya, yang dapat mengampuni saudaranya, sama seperti Allah mengampuni manusia? Tidak ada saudara. Mungkin saudara terkejut mendengar pernyataan saya, bahwa manusia tidak bisa memiliki kasih agapa dengan kekuatannya sendiri. Iya, dengan kekuatan sendiri, kita tidak bisa mengasihi. Kasih agapa adalah kasih Allah. Hanya Allah yang bisa mengasihi satu arah. Hanya Allah yang bisa mengasihi, tanpa mengharapkan balasan. Tetapi, Puji Tuhan, Haleluya. Manusia tidak sanggup mengasihi, saya dan saudara tidak sanggup mengasihi, tetapi Allah sanggup. Dalam zaman perjanjian baru ini, dalam masa pencurahan roh kudus, kita yang tidak mampu mengasihi, menjadi mampu mengasihi, karena Allah diam di dalam hati kita, di dalam rohnya yang kudus. Yesus Kristus sendiri, tinggal diam di dalam hati kita, sehingga kita mampu mengasihi. Inilah yang dikatakan di dalam ayat 15. Barang siapa mengaku, bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Apabila kita hidup bersama dengan Yesus, dan Yesus tinggal bersama kita, kita mampu mengasihi. Inilah berita Injil, saudara. Apa yang tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, hal terakhir yang ingin saya sampaikan, dari pembacaan Yohanes pasal 4, adalah ayat-ayat terakhir, di mana Rasul Yohanes mengatakan, Apabila seorang mengatakan, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendustah, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan terakhir ia menyampaikan perintah Tuhan, bahwa barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, mengasihi adalah sebuah perintah. Berarti, melakukan perbuatan baik itu juga adalah satu perintah, bukan satu opsi, bukan satu pilihan. Hal ini ditegaskan lagi, dalam Yohkobus 4 ayat 17, demi kiap. Jika seorang tahu, bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apabila kita renungkan firman Tuhan ini secara sepintas, tampaknya begitu sulit untuk menuruti ayat ini. Mengasihi adalah satu keharusan, berbuat baik adalah satu keharusan. Tidak melakukannya berarti dosa. Puji Tuhan, kita memang tidak mampu saudara. Tuhan Yesus memampukan kita, di dalam rohnya yang kudus. Tanpa kehadiran roh kudus di dalam diri kita, kita tidak mungkin mengasihi, kita tidak mungkin melakukan perbuatan yang baik. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya percaya, bukanlah satu kebetulan, apabila saudara mendengarkan suara pertobatan ini. Mungkin selama ini, di dalam hidup keseharian, hidup rutin, saudara merasakan ada sesuatu yang hilang, yaitu suasana kasih dan sukacita. Apabila roh kudus menggerakkan hati saudara, katakan haleluya saudara puji Tuhan. Yesus melawat saudara, roh kudus melawat saudara, ia menjama saudara. Roh kuduslah yang mengingatkan saudara, akan kehidupan lama, kehidupan sesat, kehidupan dalam dosa. Mungkin orang-orang lain tidak tahu, tetapi saudara mengetahuinya. Dan apabila saat ini, roh kudus menjama hati saudara, jangan keraskan hati, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh kudus akan memampukan saudara, melawan, mengatasi dosa-dosa saudara. Betapa gelap dan kelam sekalipun, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan kehidupan saudara, memampukan saudara, untuk memiliki kasih agape, kasih yang sejati. Selamat hidup mengasihi, selamat hidup berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijama oleh firman Tuhan, oleh roh kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini, sungguh-sungguh kusanari dosaku, aku memohon pengampunanmu, aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidupku, ke depan ini. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya, saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firmanmu, dalam pekabaran indil, ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini, sembuhkan mereka. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang punya akar pai, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang, karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pai, luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi engkau sanggup. Cabutkan akar pai itu roh kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah namamu, dari kekal sampai kekal, Haleluya. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada suara pertobatan, alamat email, suarapertobatan at gmail.com. suarapertobatan at gmail.com. SMS atau telepon di pesawat 021-7500-8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.